Sebelum kita mulai video pembahasan, jangan lupa untuk klik subscribe, dilihat notifikasinya, dan like sebanyak-banyaknya. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan arusnya 4 meter persekon. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus, sungai dengan kecepatan 3 meter persekon, maka setelah sampai diseberang, perahu telah menempuh lintasan sejauh. A. 180 meter B. 240 meter C. 300 meter D. 320 meter E. 360 meter Nah, sebelumnya kita gambarkan dulu ilustrasi sungainya. Nah, diketahui lebar sungai yaitu 180 meter. Dan mempunyai kecepatan arus airnya 4 meter persekon, jadi kecepatannya ke arah kanan ya. Jadi, kita perjelas dulu sebelumnya, biar lebih jelas. Sungai Nah, jadi kecepatan arusnya tadi, itu 4 meter persekon. Atau, bisa kita tulis sebagai V A, yaitu 4 meter persekon. Perahu diarahkan, menyilang tegak lurus sungai dengan kecepatan 3 meter persekon. Jadi, kita buat garis lurusnya dulu. Nah, ini kita tandain sebagai titik A, dan di ujungnya sebagai titik B. Yang memiliki kecepatan perahu, atau yang kita sebut dengan V P, itu 3 meter persekon. Nah, kita tahu, bila adanya arus, maka perahu tidak akan mungkin sampai ke titik B, melainkan akan berbelok karena dipengaruhi oleh arus. Jadi, kita gariskan dulu. Ini disebut sebagai garis resultan, dan kita buat titiknya di sini sebagai titik C. Nah, kita harus cari tahu dulu kecepatan resultannya. Jadi, kita tanya kecepatan resultannya. Jawab Nah, untuk menentukan kecepatan resultannya, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Jadi, VR sama dengan akar VP pangkat 2, ditambah VA pangkat 2. VR sama dengan akar VP-nya 3, 3 pangkat 2, ditambah VA-nya 4, 4 pangkat 2. VR sama dengan akar VP-nya 3, 3 pangkat 2, itu 9, ditambah 4 pangkat 2, itu 16. Jadi, VR sama dengan akar 9, tambah 16, 25. Jadi, kecepatan resultannya adalah VR sama dengan akar 25, adalah 5 meter per sekon. Nah, setelah ketemu kecepatannya, dari titik A ke titik C inilah yang akan kita cari tahu jaraknya, dan yang mempunyai sudut teta. Nah, maka kita dilihat di sini, cos teta adalah sisi apit per sisi miring. Jadi, sisi apitnya itu kecepatan perahu, dan sisi miringnya itu kecepatan resultan. Jadi, cos teta sama dengan VP per VR. Dan juga jarak mempunyai sudut teta, yaitu dari titik A ke titik B, dari titik A ke titik C, yang mempunyai sudut teta. Jadi, cos teta sama dengan AB per AC. Nah, ini kita gabungkan. Jadi, cos teta sama dengan VP per VR. VR sama dengan AB per AC. Ini kita tinggal masukkan angkanya saja, jadi VP per VR itu 3 per 5. sama dengan AB-nya 180 per AC. Nah, ini kali silang saja, jadi 3 kali AC dan 5 kali 180. Jadi, 3 AC sama dengan 5 dikali 180. 3 AC sama dengan 5 dikali 180 itu 900. AC sama dengan 900 per 3. AC sama dengan 900 dibagi 3, yaitu 300 meter. Jadi, jarak dari titik A ke titik C itu 300 meter. Jadi, jawaban yang benar adalah C yaitu 300 meter. Terima kasih telah menonton!